Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita dengan seri tutorial OJS kali ini saya akan bercerita sedikit bagaimana kita terhindar dari reject atau decline atau ditolak artikel kita manuskrip kita di jurnal resti jadi ini studi kasus di jurnal resti yang saya kelola yang sudah terakreditasi Sinta 2 jadi cukup banyak artikel yang masuk dan kita harus selektif nah beberapa artikel terpaksa kita reject karena berbagai alasan Bapak Ibu dalam sebuah karir ilmiah reject itu bisa terjadi kapan saja dalam tugas kita yang pertama nanti editor begitu artikelnya masuk dia akan menaksanakan dua kegiatan ini jadi begitu Bapak Ibu kirim manuskrip ke jurnal resti maka editor akan mencek yang pertama adalah kesesuaian ruang lingkup nah ini barangkali hanya 5% dari jurnal resti yang di reject gara-gara tidak sesuai dengan ruang lingkup rata-rata semua sudah sesuai dengan ruang lingkup nah yang kedua yang banyak di reject itu adalah karena tidak sesuai dengan template nah template ini sangat penting jurnal resti karena template yang sudah sesuai lah yang akan kita proses lebih lanjut banyak yang gagal di template ini hampir 70% di reject di jurnal resti gara-gara tidak sesuai dengan aturan template maka author betul-betul bisa memahami template yang ada di jurnal resti nah kapan kita di reject dalam sebuah karir ilmiah kita artikel Bapak Ibu manuskrip Bapak Ibu bisa di reject kapan saja yang pertama dalam proses submission jadi begitu Bapak Ibu masuk mengirim manuskrip ke jurnal lalu dicek yang ini Bapak Ibu belum masuk artikelnya ke reviewer sudah ditolak di reject bisa juga nanti dalam proses review jadi artikel sudah melewati dua kondisi ini lalu sudah masuk ke proses review nah reviewer memutuskan biasanya kita di jurnal resti itu mengirim kedua reviewer jika kedua-dua reviewer itu menyatakan decline nah artikel Bapak Ibu pasti akan di decline tapi kalau ada satu revisi satu decline biasanya kita minta required revision tapi kalau dua-duanya required revision berarti Bapak Ibu pasti minta diperbaiki lagi nah dalam proses ini akan sangat panjang begitu Bapak Ibu melakukan proses ini tidak mengikuti dengan baik misalnya reviewer editor sudah memutuskan untuk required revision Bapak Ibu tidak melakukan proses review di jurnal resti diberi kebijakan maksimal satu bulan setelah proses keputusan itu diberikan lalu autor tidak tidak melakukan apa yang disuruh diperbaiki maka editor berhak untuk me-reject me-decline karena satu bulan itu waktu yang sudah cukup panjang jadi kami menganggap autor tidak serius dalam membuat karya ilmiahnya nah itu dalam proses review bisa saja artikel Bapak Ibu ditolak di dalam proses review berikutnya bisa saja artikel itu ditolak pas proses copy editing artinya reviewnya sudah selesai sudah dinyatakan diterima dimasuk ke tahap copy editing di tahap copy editing ternyata banyak ditemukan beberapa kesalahan tata bahasa dan lain sebagainya dan editor sudah meminta untuk diperbaiki autor akhirnya tidak juga memperbaiki lama lagi prosesnya lewat dari satu bulan editor berhak untuk me-reject artikel Bapak Ibu nah begitu juga di proses production sudah layoutnya sudah bagus sudah di apa kadang-kadang kita butuh recek dan recek lagi kepada autor autor lagi-lagi tidak apa namanya tidak tangkap atau tidak melakukan respon nah bisa jadi sudah mau publis artikelnya bisa di-reject nah terakhir setelah publis jadi sudah melewati 1,2,3,4 artikel Bapak Ibu sudah publis di suatu isu nah di suatu isu dan ternyata begitu kita cek dan recek artikel Bapak Ibu itu ternyata sudah disubmit di jurnal lain atau di proceeding lain artinya double maka artikel Bapak Ibu akan namanya di-retracted ditarik nah ini adalah sesuatu pelanggaran dari segi karya ilmiah jadi kita tidak boleh mengirim dua artikel satu artikel ke dua atau tiga jurnal di saat persamaan atau setelahnya nah ini ini salah satu yang tidak di- di-apa sebaiknya dihindari retracted juga bisa terjadi karena kasus plagiat jadi banyak ini akan memalukan autor nanti karena di di jurnal akan ditulis namanya retracted disebabkan apa dan lain sebagainya jadi inilah Bapak Ibu proses yang akan Bapak Ibu lewati bisa saja manuskrip Bapak Ibu ditolak atau di-reject kapan saja nah di-resti di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan Bapak Ibu kalau kita akan submit artikel manuskrip ke sebuah jurnal pastikan Bapak Ibu baca semua dan pahami seluruh konten-konten yang ada di dalam jurnal tersebut termasuk kalau perlu tadi download artikel sebelumnya dibaca dipahami nah di jurnal resti kita sangat menghargai sekali tentang mengikuti aturan template jadi template kita seperti ini ini template jurnal resti banyak kesalahan yang terjadi saya mulai dari sisi judul judul kita seperti ini aturannya nah kalau disini Bapak Ibu lihat judul itu hanya huruf kata awal saja huruf awal saja dari kata yang cetak besar nah ada autor yang mengirim judulnya cetak besar semuanya itu kalau di saat artikel yang masuk sangat banyak maka Bapak Ibu sudah direjek sebelum membaca ke bawah jadi artikel Bapak Ibu sebelum selesai baru lihat judul saja sudah direjek nah lalu ada juga yang menulis cetak tebal disini di template tidak adakan judulnya cetak tebal biasa-biasa saja tapi Bapak Ibu tulis dengan cetak tebal maka Bapak Ibu bisa direjek juga lalu disini maksimal 12 kata Bapak Ibu mengirim artikel judulnya sangat panjang apalagi ada studi kasus nah itu sangat maka ada kesempatan artikel Bapak Ibu untuk direjek jadi ikuti dengan baik hal yang sederhana sepele itu ternyata berpengaruh di jurnal karena kita di jurnal untuk akreditasi dituntut untuk konsisten jadi kalau ada satu cetak tebal lalu yang lain tidak cetak tebal kita tidak konsisten jadi Bapak Ibu perhatikan dari judul saja sudah ada 4 masalahnya lalu yang kedua di sisi penulis di sisi penulis banyak juga atau ada juga si autor yang menulis dengan nama lengkap gelarnya lengkap ya dokter apa-apa mkom gitu kan atau apa jadi nama ikuti sesuai dengan panduan tidak nama-namanya saja tanpa embelber yang lain ukuran hurufnya itu ada 10 poin misalnya begitu di nama di jurusan ini itu 9 poin beda jadi harus ikuti dengan ukuran hurufnya sampai ukuran hurufnya gitu kan nah di bagian ini kalau di nama kebanyakan salah dia hanya menggunakan gelak kalau di jurusan ini fakultas ada yang bikin sampai kepada nomor telepon nomor WA nah ini tidak ada di sini diminta nomor WA nomor telepon kantor tidak ada jadi pastikan Bapak Ibu sesuaikan saja ini sudah dibikin sedemikian rupa tapi author selalu menama-nambah ini yang perlu diperhatikan ini soalnya sepele tapi berpengaruh lalu yang kedua email kalau di jurusan biasanya hanya tambahan nomor telepon dan sebagainya di email rata-rata tidak ada masalah ya pastikan email namun urutan ini kadang-kadang yang ada yang satu kita bikin di sini dia ganti dengan A B ikuti saja Bapak Ibu proses yang ada di jurnal ini lalu kemudian kita bergerak ke abstrak di abstrak yang sering terjadi adalah lebih dari yang diminta untuk abstrak bahasa Inggris kita minta 200 kata maksimal lalu di Bapak Ibu melebihi itu nah itu tidak itu ada salah satu kesempatan untuk artikel Bapak Ibu direjek juga karena tidak mengikuti aturan lalu keyword keyword Bapak Ibu kurang dari 3 kita selalu minta 3 sampai 5 kemudian abstrak itu kalau di bahasa Indonesia itu 250 kata lalu yang penting adalah kontennya ruang lingkupnya jadi ruang lingkupnya pastikan maaf konten isinya itu betul-betul merujuk ini ruang lingkup tujuan metode data hasil kesimpulan dan seterusnya nah banyak kita nanti di bagian kesimpulan muncul kata-kata diharapkan dan lain sebagainya jurnal adalah sebuah karya dari penelitian yang sudah selesai maka hasilnya adalah sesuatu yang sudah terukur jadi kalau saya masih diharapkan berarti artikelnya belum selesai jadi abstrak pastikan betul-betul sudah isi dengan baik abstrak ada juga yang membuatnya dalam versi beberapa program jadi abstrak ini hanya satu program saja dan satu spasinya oke jadi ada yang bikin sampai dua program atau lebih nah ini juga dihindari jadi hati-hati setelah abstrak ada kata kunci kata kunci sebaiknya tiga sampai lima kata lalu berikutnya kita bergerak ke pendahuluan jadi kalau di jurnal resti itu konsep template-nya adalah metode imrat ada pendahuluan ada metode penelitian ada hasil dan pembahasan lalu ada kesimpulan dan ucapkan terima kasih kalau ada lalu daftar rujukan jadi urutan ini jangan bapak ibu tambah-tambahkan jadi kalau disini setelah pendahuluan ada metode jangan bapak ibu bikin nomor dua tinjuan pustaka jadi tidak ada istilah menambah-nambah judul utama ini kalau subjudulnya silakan metode penelitian mungkin ada nanti dua satu anak-anak seperti ini banyak naskah itu boleh tapi menambahkan dari pendahuluan metode hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan lalu kesimpulan terima kasih dan penunjukan itu adalah hal yang tidak boleh ditambah-tambah itu sudah seperti itu nah kemudian kita bergerak di pendahuluan di pendahuluan banyak yang terjadi yang terpaksa juga direjek artikelnya karena dia masukkan di pendahuluan itu adalah landasan teori landasan teori atau tinjau pustaka dalam karya ilmiah landasan teori atau tinjau pustaka yang sifatnya definisi yang sifatnya informasi umum tidak perlu dibahas jadi Bapak Ibu silakan bahas teori tapi teori yang sifatnya memfokus di materi Bapak Ibu ini jadi bukan hal-hal yang sifatnya umum misalnya definisi jadi misalnya Bapak Ibu lagi bikin perancangan sistem Bapak Ibu bikin disini definisi perancangan sistem oleh si A, oleh si B dan seterusnya nah itu tidak perlu kalau saya andai Bapak Ibu mau menambahkan yang disarankan ditambahkan disitu adalah referensi artikel manuskrip jurnal yang sudah terbit sebelumnya jadi Bapak Ibu bahas kelebihan kekurangan dari artikel yang terkait dengan jurnal ini yang Bapak Ibu tulis dengan yang sebelumnya jadi namanya adalah tinjauan penelitian yang terkait nah itu lebih baik daripada Bapak Ibu membahas teori-teori yang sifatnya umum dan referensinya merujuk ke buku nah itu dihindari lalu kalau disini saya sebutkan ada latar belakang pentingnya penelitian tinjauan literatur singkat nah literatur itu adalah penelitian apa yang terkait betul dengan apa nama penelitian yang sering dilakukan jadi bukan definisi-definisi ya lalu alasan dia dalam penelitian pertanyaan tujuan jadi yang di literatur ini boleh Bapak Ibu penelitian terkait sebelumnya apa yang sudah orang lakukan dalam penelitian ini lalu Bapak Ibu menambahkan apa jadi ada gap yang harus Bapak Ibu ceritakan sebenarnya di penduluan beberapa reviewer biasanya dengan membaca penduluan saja sudah tahu bahwa kualitas artikel Bapak Ibu jadi hati-hati juga dalam menulis di bagian penduluan jadi di penduluan kelemahannya adalah banyak dirijek karena menyertakan banyak teori-teori yang sifatnya umum dan bahkan ada menambahkan satu lagi namanya tinjauan pustaka nah kemudian bergerak kita ke metode penelitian metode penelitian rata-rata juga hampir sama dengan yang di apa di penduluan itu banyak orang-orang yang menambahkan disitu tinjauan pustaka atau teori-teori singkat gitu Bapak Ibu fokus saja ke metode yang digunakan sehingga metode itu orang bisa meniru nanti beberapa artikel banyak metode itu disi dengan tahapan-tahapan penelitiannya ya silahkan saja kalau menggunakan metode A jelaskan dengan detail metodenya itu nah ini yang perlu jadi jangan sampai ada teori-teori yang sifatnya umum dan disini juga muncul beberapa gambar jadi banyak beberapa teman ngirim gambar yang tidak jelas ukurannya tidak bagus atau gambarnya berantakan karena ditulis pakai microsoft word gitu kan jadi gambarnya berantakan lalu kemudian disini ada juga aturan naskah ditulis dalam bentuk ukuran kertas 4 halaman minimum jadi ini minimum ya Bapak Ibu jadi mau submit artikel ke jenayah ST pastikan minimalnya 6 halaman maksimalnya maksimumnya 15 halaman jadi buat artikel dalam rentang ini jadi kalau masih 5 halaman jangan di submit atau halaman ke 6 hanya berisi daftar pustaka saja itu masih dianggap 5 halaman jadi 6 halaman itu kontennya ya jadi kalau seandainya di halaman 6 itu ada konten ada daftar pustaka silahkan tapi jangan halaman ke 6 itu hanya berisi daftar pustaka saja nah ini perlu untuk diperhakikan lalu cara membuat rumus jadi Bapak Ibu kalau yang tadi kurang dari ini akan atau lebih malah akan di reject lalu bikin rumus rumus tidak dibikin menggunakan equation editor misalnya ditulis sendiri nah itu tidak disarankan lalu tidak ada indeks nomor kasih nomor dan harus dipanggil seperti rumus 1 nah itu banyak juga yang tidak tiba-tiba rumusnya ada tapi tidak ada dipanggil itu tidak boleh juga sama juga dengan gambar gambar kalau tidak ada gambar 1 tapi di dalam artikel tidak pernah dipanggil gambar 1 itu gitu begitu juga tabel jadi tidak ada istilah tabel gambar rumus yang tampil tiba-tiba jadi harus ada penjelasannya masing-masing artinya dirujuk dalam artikel nah disini dalam sebuah rumus juga dijelaskan masing-masingnya jadi usahakan tulis dalam bentuk paragraf jangan dibikin F adalah berbual-bual enter lalu bawahnya apa lagi bukan seperti itu jadi kalau bisa penjelasannya dalam bentuk paragraf lalu kemudian ini metode dirujukan kita pakai metode yang seperti ini pakai angka jadi jangan pakai-pakai metode yang lain listing program kita ikuti ini banyak juga bikin program tapi tidak ikuti ini jadi ikuti saja aturan yang ada organisasi naskah judul nah ini tadi penjelasan di atas tabel tabel ditulis pakai modelnya seperti ini hurufnya 8 ukuran hurufnya 8 yang ada garis atas garis bawah tidak ada garis tegak lurus lalu ini ukurannya 8 kadang-kadang lupa disamain saja dengan yang di atas jadi tabelnya pastikan banyak yang di reject juga tidak ada tabelnya hanya sekilasnya kita tahu tabelnya tidak sesuai gambar kalau gambar masalahnya banyak tidak jelas karena ngambil di tempat lain usahakan bikin sendiri gambar rata-rata tidak jelas selalu disini ukurannya 8 ukuran keterangan hasil pembahasan usahakan dalam karya ini kita jangan terlalu banyak gambar karena di DKS asistim banyak software Bapak-Ibu pilih gambar yang mewakili saja nanti dimasukkan semua gambarnya akhirnya jadi 10 halaman 15 halaman tapi isinya gambar-gambar saja nah itu tidak disarankan pilih gambar yang mewakili yang sedang Bapak-Ibu bahas saja jangan sampai lebih pulak dari 20% dari artikel itu gambar saja nah usahakan pilih gambar yang betul-betul mewakili nah cara terbaik Bapak-Ibu untuk membuat artikel itu menggunakan langsung apa ini template ini ini spasi jarak dan lain sebagainya nah ucapan terima kasih hanya untuk pemberi dana tidak usah ucapan terima kasih ke rektor ke kajun dan lain sebagainya hanya untuk memberi dana saja misalnya terima kasih kepada dikti atau apa yang sudah membantu berdana kesimpulan usahakan betul-betul hasil dari hasil penelitian jadi bukan reka-reka Bapak-Ibu saja jadi kesimpulan itu betul-betul hasil dari penelitian lalu rujukan Bapak-Ibu kita pakai nomor ikuti nomor-nomor ini jadi ikuti dengan baik nomor ini jadi pastikan setiap ada referensi di dalam pasti ada jadi kalau disini ada nomor 3 berarti ada di dalam artikel nomor 3 nanti rujukannya ada 15 tapi yang dirujuk hanya 5 nah itu salah juga disini juga sudah kita berikan petunjuk penulisan referensi tapi masih punya juga kita yang salah-salah kalau di daftar rujukan masalahnya minimal kita adalah 10 rujukan jadi kalau kurang dari 10 pasti akan kita minta tambah lagi jadi pastikan Bapak-Ibu minimal 10 rujukan kalau bisa ada rujukan ke jurnal resti bagus sekali nah di bagian akhir pun kita sudah kasih wanti-wanti autor kita agar menulis sesuai dengan template ini sudah kita ingatkan jadi berharap Bapak-Ibu jangan gagal gara-gara template mudah-mudahan penjelasan sika ini bermanfaat ada juga Bapak-Ibu yang ngirim pakai templatenya sendiri jadi tidak pakai template jurnal resti dia bikin templatenya sendiri nah itu Bapak-Ibu akan direjek tanpa alasan mengirim artikel tapi tidak mengikuti template dia bikin templatenya sendiri atau ada yang pakai template orang lain yang masukkan ke sini nah itu sama saja Bapak-Ibu minta editor untuk merejek jadi demikian Bapak-Ibu sekilas tentang bagaimana menulis artikel di jurnal resti dan berharap artikelnya tidak direjek di awal semoga penampaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh